PEMBANGUNAN NASIONAL 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 Tim penindakan setelah mengambil contoh barang Untuk memastikan bahwa barang tersebut asli Akan dilakukan pengujian laboratorium Untuk memastikan keaslian barang tersebut Setelah dilakukan penyagilan Barang-barang bukti tersebut dibawah kantor Dan diamankan Mengingat barang tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi Berdasarkan hasil uji laboratorium Dinyatakan bahwa barang tersebut adalah Jenis mutiara budaya dari laut yang belum diolah Terkait penegahan eksplor ilegal mutiara ini Selain dilakukan uji laboratorium Juga kita minta bantuan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Untuk memastikan bahwa mutiara tersebut asli atau palsu Setelah proses penindakan selesai Tim unit intelijen lapangan bergerak cepat Melakukan uji eksistensi perusahaan eksportir Untuk memastikan apakah data-data yang diberitakan dalam eksportir tersebut Sama dengan yang berada di lapangan Assalamualaikum Permisi Bu Bu, menumpang tanya Saya dari Beocokai Kami mencari alamat Safe Jalan Ini benar, dulu dia ngontak ke sini Oh gitu Iya, dulu dia ngontak Emang nama PT-nya yang kita pakai di sini Sudah pindah ya? Sudah pindah Dulu ada perusahaan di sini? Iya, dia buat baju kan? Buat baju ya? Kira-kira sudah berapa lama, Bu? Tahun Tahun ada? Sekarang masih ada, kosong? Kosong? Ini sudah diberi orang lain Oh, gitu ya, Bu Waktu itu juga ada Dari 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 Njariin ke sini juga Dia ngontak juga Oh, gitu, Bu Njari perusahaan ini? Njari perusahaan ini? Njari Mungkin ada masalah kali, Bu Dia sih pindah Karena di sini-sini ngontak dia Dia ngontak dia Sudah berapa lama, Bu? Dulu dia tinggal di sini berapa lama, Bu? Dua tahun Kalau ini, dia nama PT-nya baru Baru begini Yang di Priuk Iya, namanya Baik, Bu Terima kasih banyak, Bu Selamat sore Berdasarkan informasi tersebut Kami simpulkan bahwa Barang ekspo tersebut Menggunakan dokumen yang Dika palsu atau Dapat kami sampaikan Bahwa Sampai dengan saat ini Tim P2 Terus melakukan penelitian Lebih lanjut Terkait dengan kasus ini Dalam hal nanti ditemukan Unsur tindak pidana kepapianan Kasus ini akan kita tingkatkan Ke tahap penyidikan Penindakan yang telah dilakukan ini Sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo Agar Bia Cukai melakukan penegakan hukum Dengan mengoptimalkan manajemen risiko Interintegrasi bersama lembaga instansi terkait Seperti Kementerian Kelautan dan Perlikanan Republik Indonesia Kerjasama dan koordinasi yang baik Antara Kementerian Keuangan Melalui Bia Cukai Dan Kementerian Kelautan Perlikanan Melalui Badan Karantina Berhasil menggagalkan upaya pengiriman ilegal 114 kg putihara Ke Hongkong Perkiraan nilainya Minimal 45 miliar Dan terima kasih Apresiasi yang besar dari kami Untuk Tim Bia Cukai Dan Departemen Keuangan Yang telah berhasil mengagalkan ekspor-expor ilegal Dan sesuai juga dengan amanah dari Pak Presiden Ya semestinya kita dalam menghadapi MIA ini Bisa lebih menjaga Supaya Indonesia ini lebih mandiri Berdikari dan berdaulat Sampai jumpa Sudah Duduk aja disini sambil liatnya Cik udah punya aku udah dibuang Sayang banget Cik Yaudah tuh buat mas aja Eh sayang-sayang mau dibuang dijual aja Dijual aja kali Sejuta lumayan Iya mahal tau disini Mahal iya So ini banget tuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax